Pesah Nabi Lut Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim Beliau beserta istrinya pindah ke Urdun atau Jordania Dan menetap di desa Sadun atau Sodom Ketika dalam perjalanan itulah Allah menganggap Lut sebagai nabinya Untuk menyebarkan ajaran yang benar Di Sadun, Nabi Lut bercocok tanam dan berternak Beliau pun hidup dalam berkecukupan Sadun adalah wilayah yang digini oleh orang-orang yang sesat Mereka tidak mempunyai Tuhan dan suka berbuat masyid Sehari-hari mereka selalu berjuri Berkelahi Ma'aniaya dan Rangko Bagi mereka, siapa yang kuat Maka dialah yang berkuasa Selain terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan Kalim Sadun juga melakukan satu kesalahan besar Yaitu, laki-laki menikah dengan sesama laki-laki Hal ini sungguh tidak pernah dilakukan Oleh manusia sebelumnya Beliau melakukan kaumnya yang sangat tercelah Nabi Lut pun memulai dakwahnya Beliau berusaha menyadarkan mereka Bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram hukumnya Dan azab Allah akan perih bagi siapapun yang melakukannya Dakwah Nabi Lut ditentang dengan keras oleh kaum Sadun Semakin sering Nabi Lut berdakwah Maka semakin bertambah keperincian kaum Sadun kepada Nabi Lut Karenanya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah Untuk meminta petunjuk agar kaum Sadun bisa kembali ke jalan yang benar Tanpa semengetahuan Nabi Lut Allah memutus tiga malaikat untuk bertamu Mereka menyamar menjadi tiga pemuda yang sangat bertawan Istri Nabi Lut yang telah bersekutu dengan kaum Sadun Segera pergi ke desa untuk menyebarkan fitnah Karena Nabi Lut sedang bersama laki-laki rupawan Segera saja seluruh masyarakat Sadun berdatangan ke rumah Nabi Lut Mereka menuduh Nabi Lut sama dengan mereka Yang itu menyukai sesama laki-laki Saat itulah tamu Nabi Lut berkata Bahwa mereka adalah utusan Allah Yang akan menyelamatkan Nabi Lut dari azab yang akan Allah berikan kepada kaum Sadun Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan Sadun sebelum kembali tiba Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas meninggalkan Sadun Mereka semua berjalan tanpa menoleh ke belakang Kecuali istri Nabi Lut Saat menoleh ke belakang Ia melihat kotanya sedang terbakar dan ia pun ikut terbakar Dalam sekejap Sadun telah hancur dilahat api dan dihujani oleh batu-batu Penduduk Sadun tidak ada yang selamat Ia suku istri Nabi Lut Nabi Lut kemudian melanjutkan perjalanan ke Jabrun Di sana mereka bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim Sumber dalam Al-Quran Kisah kaum Nabi Lut ada pada Al-Quran surat 6 ayat 54 hingga 55 Yang berbunyi Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah atau keji Padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan masyad itu Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu Bukan mendatangi perempuan Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu